Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Abdi khusus itu meminta Raden Jakadilah agar berkenan untuk berganti pakaian yang pantas di ruang busana. Dia mengangguk dan segera bangkit dari posisi bersila. Diikutinya sang abdi dari belakang, di tangannya tetap tergenggam besi kuning, benda yang diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa demi membuktikan kesungguhannya di hadapan Rama Prabunya. Seusai berganti pakaian, dia segera memasuki ruang pribadi Prabu Ikramawardana. Dengan kawalan ketat pasukan Bayangkara, Pasukan khusus pengawal raja yang memakai seragam khas dengan cawat gringsing yang menutupi celana yang dikenakan, dia dibawa masuk ke ruang dalam. Di ruang dalam, tampak Prabu Ikramawardana duduk di kursi berukir. Di samping kanan beliau, dengan posisi yang agak rendah, Duduk Rakrian Mahapatih Gajah Tanaka atau yang lebih dikenal dengan nama Patih Logender. Memasuki ruang dalam, Raden Jakadilah bersimpuh serta-merta. Diletakkannya besi kuning yang kini sudah ditutup kain merah. Dia mengaturkan sembah sejenak. Lalu diraihnya kembali besi kuning yang diletakkannya di atas permadani. Dia berjalan sembari bersimpuh, mendekat ke arah Sang Prabu. Tepat berjarak tiga tombak. Dia menghentikan jalan simpuhnya, kemudian menata diri dalam posisi silah. Di pangkunya besi kuning kemudian diaturkannya kembali sembah. Mata Sang Prabu menelisik tajam. Begitu juga mata Patih Logender. Raden Jakadilah bersila, sembari menundukkan wajah. Menanti titah Sang Prabu. Dilah, kabar apa yang mau kamu sampaikan kepadaku? Sang Prabu berkata, suaranya terdengar halus dan berwibawa. Raden Jakadilah mengaturkan sembah sekali lagi sebelum membuka suara. Kasinggihan dawuh, Rama Prabu. Seperti yang beberapa bulan lalu hamba janjikan. Hamba akan membuktikan kesungguhan hamba demi ketentraman rakyat Majapahit. Hamba berjanji hendak menggiring harimau dan buaya di alun-alun keraton Majapahit. Hamba berniat membuktikan bahwasannya hamba ingin masyarakat Majapahit tidak terus-menerus dilanda ketakutan. Raden Jakadilah menghela nafas. Lalu melanjutkan, hamba telah berhasil mencuri taksuniskala dari gerombolan tantra bayrawa terbesar yang ada di Gunung Kawi, wilayah Singosari. Gerombolan yang selama ini telah membikin resah masyarakat Majapahit wujudnya semacam ini. Kiranya Rama Prabu berkenan menerimanya. Raden Jakadilah menyembah, kemudian meraih besi kuning yang terpangku di pahanya. Beranjak dari silanya, dia berjalan simpuh mendekat ke arah Sang Prabu. Prabu Ikrama Wardana memicinkan mata. Raden Jakadilah mengaturkan benda terbungkus kain merah menyala dengan kedua tangannya. Sang Prabu menerimanya, besi kuning sudah berpindah tangan. Begitu benda itu sudah terpegang tangan Sang Prabu, segera beliau singkap kain merah penutup. Mata Sang Prabu memicink sejenak, melihat benda berbentuk silinder di hadapannya. Bulat panjang berwarna kuning. Wesi kuning, gumam beliau. Dengan teliti, diamatinya besi kuning itu. Kemudian diserahkannya benda itu kepada seorang prajurit Bayangkara yang bersilah tak jauh dari beliau. Yakinkah kamu kalau memang ini taksuni skala yang membuat gagal pasukan Majapahit menyerang pusat kegiatan mereka? Tanya Sang Prabu kepada Raden Jakadilah. Kasih Ngihan Dawuh, Rama, hamba yakin, sangat yakin. Prabu Ikrama Wardana menoleh kepada Pateh Logender yang ditoleh memberikan sembah. Raden ujar Pateh Logender tegas. Raden Jakadilah mengaturkan sembah kepada Sang Pateh. Kasih Ngihan Dawuh, Pamanda Pateh. Sudah menjadi hukum di Majapahit, siapa saja yang membunuh manusia tak bersalah. Hukumannya adalah ganti dibunuh. Itulah yang tertulis di kitab Undang-Undang Kuta Ramanawa yang sudah diperlakukan semenjak Majapahit berdiri di bawah Prabu Kertarajasa Jayawardana. Tindakan biadab para penganut Tantra Bayrawa yang menjadikan manusia sebagai korban persembahan dan korban untuk mengasah ketajaman spiritual yang mereka anut jelas-jelas sudah melawan hukum negara. Pahamkah dirimu Raden? Raden Jakadilah menyembah. Nah, begitu juga kalau dirimu sampai salah mengambil tindakan. Dirimu yakin bahwasannya kekuatan taksuni skala menjadi sumber kekuatan di wilayah inti gerombolan penganut Tantra Bayrawa. Jika keyakinanmu salah, berapa banyak prajurit Majapahit yang akan menjadi korban sia-sia mereka? Siapkah dirimu bertanggung jawab? Kasih Ngihan Dawuh. Saya paham, Pamanda Pateh. Pateh Logender menarik napas berat. Lantas, siapkah kamu jika nyawamu dipertaruhkan? Raden Jakadilah menyembah lagi. Saya siap lahir batin, Paman. Saya siap hukum kuta Ramanawa diterapkan kepada saya. Saya siap dipancung jika sampai saya keliru dalam hal ini sehingga mengakibatkan korban sia-sia di pihak Majapahit. Pateh Logender mengangguk-angguk, kemudian mengaturkan sembah kepada Sang Prabu. Prabu Ikrama Wardana menarik napas berat. Dilah, putraku, aku percaya kepadamu. Sekarang, buktikan kata-katamu. Pimpin pasukan Majapahit menggempur kawi. Jangan kecewakan ramamu. Raden Jakadilah menyembah. Dadanya bergetar. Mendapat kepercayaan yang sedemikian berat dari Rama Prabunya. Pertemuan pribadi hari ini usai sudah. Dia segera mohon undur diri untuk mempersiapkan rencana penyerangan ke Markas Penganut Tantra Bayrawa. Setelah melakukan persiapan yang cukup, pada hari yang telah ditentukan, 700 prajurit Majapahit, di bawah pimpinan Raden Jakadilah, bergerak ke daerah kawi yang terletak di sebelah selatan wilayah Singasari. Pagi baru saja tiba. Pasukan Majapahit telah siap di titik-titik tertentu. Tepat di sebelah barat lereng gunung kawi, busur dan anak panah sudah disiagakan. Pedang dan tombak sudah dihunus. Semua tinggal menunggu perintah. Raden Jakadilah didampingi oleh seorang pandi tasiwa. Raden harap berhati-hati, walau wasi kuning, tumbal niskala mereka telah kita ambil. Kesaktian mereka karena upacara yang terus-menerus mereka lakukan, tidak bisa dianggap enteng. Tumbal niskala itu sekedar melindungi wilayah mereka dari jamahan musuh. Siapapun yang berusaha menjamah wilayah mereka dengan kekuatan tempur, maka dalam pandangan mata para penyerang, wilayah tersebut akan tampak seperti samudera berkeriapan. Raden Jakadilah mengangguk-angguk. Iya, Bapak. Hanya segelintir orang yang melihat wilayah tersebut tetap berupa daratan. Mereka adalah orang-orang yang kesadarannya telah mendapat curahan waranugraha yang batara siwa. Tetapi bagi orang kebanyakan, terutama prajurit-prajurit tempur biasa, daratan tersebut akan terlihat seperti samudera, padahal itu hanya ada dalam pikiran mereka saja. Raden Jakadilah menghela nafas pendek. Upacara caru sudah selesai kami lakukan. Sekarang berdo'alah dengan mengucapkan mantra Gayatri Raden. Raden Jakadilah menurut, dari atas punggung kudanya, diangkatnya kedua tangannya di atas ubun-ubun, matanya terpejam dan mulutnya komat kamit sejenak. Selesai mengucapkan mantra Gayatri, ibu dari segala mantra Weda, Raden Jakadilah membuka tangkupan tangannya. Juga matanya, sejenak dia menatap ke depan. Belumkah ada tanda-tanda untuk memulai penyerangan, Bapak? Sebentar lagi, Raden. Seluruh pasukan telah siaga, menunggu komando dari Raden Jakadilah. Manakala mendung bergulung di angkasa, dan cahaya matahari membentuk sudut tertentu, pandita siwa segera berbisik. Sekarang waktunya Raden. Raden Jakadilah mengangguk mantap. Hung awik namastu namasidam. Desisnya disusul kemudian, dia menghunus kerisnya, dan diangkat tinggi ke udara. Samapta! Teriaknya. Mendengar teriakan Raden Jakadilah, beberapa pemimpin prajurit segera berteriak sama. Samapta! Hara! 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 Mahadewa! Pekik Raden Jakadilah, diikuti sorak-sorai seluruh prajurit yang bersiap di setiap sudut. Raden Jakadilah memacu kudanya ke depan. Bergemuruh seluruh pasukan mengikuti pemimpin mereka. Dari balik rimbunnya tumbuhan perdu, keluarlah pasukan-pasukan Majapahit memacu kudanya. Kedatangan prajurit Majapahit yang langsung menyerang membuat gerombolan pengikut tantra Bayrawa terkejut. Mereka sudah menyangka sebelumnya, semenjak tercurinya tumbal wesi kuning dari wilayah mereka. Pasukan mereka pasti akan menyerang. Namun, mereka tidak mengira, kedatangan pasukan Majapahit bakal secepat itu. Para pengikut tantra Bayrawa kelabakan. Namun, mereka adalah orang-orang yang hebat dalam ilmu hitam. Beberapa pasukan Majapahit tiba-tiba tersungkur ke tanah dengan sumpit beracun menancap di leher. Sumpit-sumpit itu telah diolesi bisa ular waling dan ramuan beracun lainnya. Begitu sumpit itu menancap ke tubuh korban. Sebentar kemudian, tubuhnya akan kaku dan tak berselang lama, mereka akan meninggal dengan mulut berbusa. Ajaran tantra Bayrawa memang ganas. Pengikutnya terkenal sangat mahir mengolah racun, juga mahir membunuh. Namun, bagaimanapun, keahlian gaib mereka hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dan kebanyakan dilakukan untuk menyerang lawan secara jarak jauh. Dibutuhkan waktu untuk itu. Sehingga, manakala mereka diserang secara langsung sedemikian rupa, banyak juga yang menggelepar, sekarat, tersungkur ke tanah terkena sabetan senjata tajam, atau bidikan anak panah pasukan Majapahit. Maju! Pekik Raden Jakadilah, sorak-sorai prajurit Majapahit bergemuruh. Namun mendadak, beberapa prajurit kebingungan. Ketika kuda-kuda mereka tiba-tiba saja sulit diatur, menghentak-hentak liar, tak bisa dikendalikan. Cepat, salah seorang prajurit melompat dari pelana, dan langsung menebas batang leher kudanya. Sang kuda meringkik keras, terjerembap ke tanah, berkelojotan dan tewas. Melihat hal itu, beberapa prajurit yang mengalami kejadian serupa, segera mengikuti. Beberapa kuda, segera saja terlihat terjerembap dan sekarat dengan darah menyembur, akibat luka tebasan di leher mereka. Tetapi kemudian, angin bertiup sangat kencang, debu bertebangan, mengganggu pandangan mata para prajurit. Anehnya, itu tidak mempengaruhi gerombolan pengikut tantra Bayrawa. Karuan saja, prajurit Majapahit yang sibuk melindungi mata mereka dari debu, terkena sabetan atau tusukan senjata musuh. Beberapa tubuh prajurit Majapahit, tersungkur bermandikan darah. Raden Jakadilah menggeram, Paman Jabung Tarewes! Teriaknya, di tengah usahanya melindungi kedua matanya, yang tengah dipanggil segera memacu kuda mendekat, cari persembunyian pandita mereka. Perintah Raden Jakadilah, Jabung Tarewes menganggu, lalu memacu kudanya di tengah badai debu. Tangannya memberi isyarat agar beberapa prajurit Majapahit mengikutinya. Ada sekitar 20 prajurit yang memacu kudanya, memisahkan diri dari pertempuran. Mereka menuju ke arah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pandita tantra Bayrawa. Konon dia wanita, anehnya, di tempat mereka mendaki dengan kuda-kuda mereka, tebaran debu dan terpaan angin tidaklah sederas di medan pertempuran. Prajurit-prajurit Majapahit yang sudah mahir, dalam melacak tempat-tempat persembunyian lawang, akhirnya mengendus sebuah gundukan tanah yang tampak tak wajar. Jabung Tarewes memberi isyarat agar mereka semua turun dari kuda dengan hati-hati. Seluruh pasukan turun dengan gerakan pelang. Kedua puluh prajurit termasuk Jabung Tarewes segera mendekati gundukan tersebut dengan berjalan merundu. Jabung Tarewes memberi isyarat agar seluruh pasukan mempersiapkan anak panah masing-masing. Lalu dia kembali memberi isyarat dengan gerakan tangan agar mata anak panah dibalut dengan kain berlumur minyak kelapa yang telah dipersiapkan. Seluruh prajurit cekatan bergerak. Jabung Tarewes memberi perintah agar mata anak panah yang terbalut kain berlumur minyak kelapa disulut api. Seorang prajurit yang mahir membuat api segera mengeluarkan buah batu pematik dari kantongnya. Hanya membutuhkan waktu sebentar. Asap mengepul dan sekejap kemudian api muncul. Bergilir mata anak panah dibakar api yang menyala. Kini masing-masing mata anak panah prajurit Majapahit telah menyala. Jabung Tarewes kembali memerintah agar seorang prajurit membongkar gundukan tanah yang dicurigai. Ada lubang tersembunyi di dalamnya. Dan ternyata benar. Setelah gundukan itu dibongkar, terdapat lubang yang ditutup dengan anyaman bambu yang kemudian disembunyikan dengan urukan tanah. Seorang prajurit Majapahit segera mengangkat anyaman bambu itu sekuat tenaga. Bunyi tanah longsor terdengar. Prajurit lain menyiramkan minyak kelapa ke dalam lubang. Lalu dengan cepat, seluruh prajurit membidikkan anak panah berapi ke dalam lubang. Kobaran api tercipta dan jerit kesakitan manusia terdengar dari dalam. Begitu jerit kesakitan terdengar, di lereng sana terdengar sorak-sorai prajurit Majapahit. Rupanya, usaha yang dilakukan pasukan yang dipimpin Jabung Tarewes tidak sia-sia. Karena di sana, di lereng gunung yang dijadikan ajang pertempuran, angin debu meredah. Menyadari debu-debu menyurut, pasukan Majapahit segera mengamuk menyerang lawan mereka. Sebentar saja, mayat-mayat pengikut tantra Bayrawa bergelimpangan di tanah. Raden Jakadilah memekik agar pasukan Majapahit terus maju. Kemenangan sudah di depan mata. Terima kasih telah menonton!